Selamat datang kembali di Belajar Indonesia Channel Sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita Cara menggunakan Corel Draw untuk membuat brosur SMA atau SMK kejuruan Di sini tampilannya seperti ini Bagi teman-teman yang mau silahkan bantu subscribe dulu Dan silahkan tinggalkan di komentar Nanti kita akan bagikan untuk linknya Atau bisa langsung lihat di deskripsi Oke, langkah pertama Teman-teman, di sini kita harus membuat dulu Satu buah kampas seperti ini Dengan ukuran A4 Setelah itu kita ganti satuannya menjadi cm Dan dibuat menjadi landscape Oke, seperti ini Setelah itu teman-teman silahkan klik dua kali di rectangle tool Seperti itu Kita masuk page dulu ya Supaya lebih besar Yang ini kita beri dulu warna sedikit abu-abu saja ya Kita buat margin untuk design dan margin untuk tulisan Caranya teman-teman tinggal di drag saja Seperti ini Kita bisa masukkan di sini 0,2 saja ya Oke Kita pilih di sini ada Dua ya Menjadi dua lapis ya Oke, di sini juga kita bisa atur Untuk objeknya Di sini kita Jangan digunakan tanda kunci ini ya Kuncinya perlu kita non-aktifkan Jadi kita bisa Oh, sorry Kita non-aktifkan dulu kuncinya Oke Jadi ini bisa berjalan masing-masing Untuk warna dan untuk objeknya Seperti ini Oke Kita coba dulu Untuk margin tulisannya Oke Kalau sudah bisa seperti ini Teman-teman Sekarang kita break dulu ya Masih dengan menggunakan kontur Klik kanan lalu di break Oke Setelah di break Bagian yang ini menjadi dua bagian Hasil dari kontur dan bentuk yang awal Kita hilangkan dulu semuanya Untuk line nya Tinggal di drag saja Teman-teman Seperti ini Lalu klik kanan pada tanda X Oke Di sini yang kedua Kita klik kanan dulu Lalu ungroup all Yang kedua kita beri warna putih Oke Warna putih ya Dan yang ketiga Di sini kita akan dibuatkan menjadi guideline Caranya teman-teman Kita klik kanan dulu Dan kita beri tanda X Ya Di sini Filenya dihilangkan Kita masuk ke object manager ya Di window Docker Lalu ada object manager Oke Di sini sudah kelihatan Di bagian bawah Ada guide ya Guide all Kita turunkan saja Di sini di drag Otomatis ini akan menjadi guide Ketika nanti kita akan membuat tulisan ya Kalau di input ini Untuk membuat desain kita Oke Seperti itu dulu teman-teman Sebelum kita membuat tulisan Kita Kunci saja Yang ini Dan kita hilangkan dulu Untuk sementara Oke Sekarang Kita buat dulu Satu buah garis miring Kita ini yang kita Copy paste saja ya Teman-teman Oke Ctrl C Ctrl V Ya harusnya Kita Masukkan Outline Dan kita Filnya kita hilangkan Silahkan Di drag saja Seperti ini Kira-kira Setengahnya ya Bisa di kira-kira Atau teman-teman Bisa membuat Sekitar 3 per 4 Bagian lah Seperti itu Oke Kalau sudah Klik 2 kali Silahkan Dimiringkan Seperti ini Teman-teman Bentuknya Ya Setelah dimiringkan Diklik dengan warna putih Lalu ditekan E Oke Jadi ini Benar-benar ada di tengah Seperti itu Selanjutnya Teman-teman Ya ini kita Beri dulu Warna Biru Dengan outline Yang dihilangkan Dulu Dan Sekarang Kita duplikat lagi Ctrl C Ctrl B Seperti itu Kita drag kembali Seperti ini Ya Oke Sebentar Filnya kita hilangkan Dulu Ya Sudah kelihatan Teman-teman Seperti ini Oke Lalu kita Miringkan Kembali Ya Kira-kira Seperti ini Sampai Bentuknya itu Memang Ada di Tengah-tengah Objek Ya Disini harus Habis Seperti ini Teman-teman Kita Naikkan saja Yang disini Yang dibawa Kita habiskan Sedangkan Yang di atas Disini kita Dibuatkan saja Ya Oke Sebentar Kita Miringkan sedikit Lagi Ya Kira-kira Sampai sini Lalu Bagiannya ini Kita Buat Warna Abu-abu Saja Ya Kita Yang birunya Kita Naikkan dulu Dengan Sebentar Kontrol Backdown Yang ini Yang Putih Yang Tampak outline Kita turunkan dulu Kontrol Backdown Jadi Ada Dibawah Seperti ini Kita Klik Kanan Ini Sudah Tidak Ada Untuk Fillnya Abunya Terlalu Abu Mungkin Ya Sampai Sini Kira-kira Setelah Itu Teman-teman Kita Buat Kembali Yang Dari Ini Abu-abu Kita Ctrl-C Ctrl-V Saja Kita Buat Menggunakan Warna Orange Lalu Kita Turunkan Ke Bawah Dan Masih Dalam Bentuk Jarang Genjang Kita Drag Kembali Seperti ini Teman-teman Oke Kita Naikkan Tidak Apa-apa Keluar Dari Prime Juga Kita Turunkan Kembali Jadi Seperti ini Kita Naikkan Saja Atau Kita Perlebar Boleh Seperti ini Oke Kita Hilangkan Dulu Untuk Wheel Supaya Kelihatan Di bagian Yang putih Di bagian Ini Bisa Dilihat Teman-teman Ini Juga Bisa Kalau Misalkan Lebih Lebar Lagi Kita Bisa Menggunakan Ditarik Saja Seperti Itu Dan Di bagian Yang Ini Ya Teman-teman Kita Pilih Bagian Yang Putih Seperti Itu Lalu Dipilih Ada Intersection Bagian Yang Abunya Kita Buang Dan Ini Kita Sudah Punya Objek Baru Oke Kita Coba Turunkan Dulu Yang Ini Oke Kita Sudah Punya Objek Baru Disa Dilihat Seperti Di Awalnya Kita Beri Warna Abu Dan Sekarang Kita Tinggal Buat Untuk Warna Orange Ya Teman-teman Ini Sama Caranya Seperti Yang Tadi Pilih Kembali Yang Putih Yang Ini Kedua Duanya Dan Pilih Kembali Untuk Warna Intersection Oke Kita Pilih Warna Kuning Bisa Dilihat Di Belakang Sudah Ada Teman-teman Lalu Kita Delete Saja Ini Untuk Background Sudah Bisa Diketahui Selanjutnya Kita Masukkan Satu Buah Bayangan Atau Satu Buah Shadow Di Bagian Warna Kuning Ini Belakang Kita Ganti Dulu Jadi Warna Biru Ini Di Bagian Warna Kuning Kita Kita Bisa Membuat Dengan Sebuah Lingkaran Seperti Ini Kita Pilih Warna Hitam Dan Kita Rotasikan Sedikit Seperti Ini Oke Setelah Itu Kita Rubah Menjadi Bitmap 300 DPI Per Pixel Kita Oke Kan Saja Lalu Bitmap Kembali Ada Blur Jadi Gauss Yang Blur Bisa Dilihat Di Preview Teman Teman Tinggal Dicek Bagaimana Untuk Blurnya Oke Terlalu Blur Kita Kurangi Lagi Sedikit Lagi Akhir Kira Sampai Ini Setelah Itu Teman Teman Ini Disimpan Di Belakang Tekan Control Breakdown Jadi Harus Ada Di Belakang Warna Abu Yang Ininya Oke Kalau Misalkan Teman Teman Agak Susah Bisa Memilih Yang Bagian Yang Ini Jadi Dibilih Ke Warna Abu Dan Warna Birunya Lalu Tekan Control Home Oke Seperti Itu Ini Sudah Ada Di Bawah Tinggal Ditarik Kebawah Dan Di Duplikat Kembali Oke Lakukan Hal Yang Sama Seperti Yang Tadi Pilih Yang Ini Dan Tengah Lalu Control Home Oke Sesuaikan Dulu Warnanya Iya Kira-kira Yang Lebih Matching Kembali Sekarang Kita Buat Satu Buah Lain Satu Buah Lain Untuk Bentuk Yang Di Tengah Caranya Hampir Sama Yang Tadi Menggunakan Contour Disini Kita Drag Saja Mengelilingi Seperti Itu Ini Kita Buat Satu Saja Lalu Kita Langsung Break Dan Untuk Warna Orange Sudah Terpisah Kita Buat Warna Putih Untuk Lainnya Dan Pinnya Dihilangkan Silahkan Disesuaikan Jangan Terlalu Besar Kira-kira Segini Saja Selanjutnya Teman-teman Tinggal Kita Masukkan Untuk Model Disini Modelnya Sudah Saya Siapkan Ini Diambil Dari Pixabay Untuk Modelnya Masuk Saya Untuk Bangunannya Kita Drag Saja Kedalam Corel Draw Oke Ya Kira-kira Seperti Ini Teman-teman Kita Ulangi Dulu Masuk Kita Rapihkan Dulu Disini Di bagian Gedungnya Kita Akan Dipower Clip Ke Bagian Belakang Seperti Itu Jadi Kita Harus Copy Dulu Yang Warna Birunya Yang Warna Biru Yang Ini Kita Duplikat Dengan Ctrl C Ctrl V Seperti Itu Ini Kita Power Clip Dulu Lalu Kita Turunkan Ke Bawah Ctrl Backdown Oke Setelah Itu Yang Biru Yang Ini Kita Gunakan Transparent Tool Atau Bisa Menggunakan Interactive Tool Ya Kita Drag Saja Menggunakan Interactive Tool Dan Di Bagian Yang Tengah Diklik Dua Kali Lalu Dikurangi Ya Kurang Lebih Seperti Ini Oke Selanjutnya Kita Buat Satu Buah Lingkaran Di Bagian Kiri Ini Untuk Modelnya Nanti Ya Kita Drag Saja Oke Setelah Itu Teman Teman Ini Ada Di Different Ya Maksudnya Deep Trim Ya Ditrim Sebentar Yang Ini Yang Garisnya Jangan Kesana Tapi Ditrim Ke Yang Warna Biru Ya Oke Kita Pilih Dulu Yang Ini Oke Sebentar Kita Duplikat Dulu Ya Ctrl C Ctrl V Dipilih Lalu Pilih Trip Otomatis Menjadi Ada Lingkaran Dan Lingkaran Yang Kedua Yang Tadi Asal Dikopi Kita Perbesar Dulu Ya Teman Teman Oke Kita Perbesar Dulu Menggunakan Ship Kita Pilih Warna Putih Dan Kita Pilih Sekitar 8 Atau 6 6 6 6 Point Kurang Lebih Seperti Itu Terkasih 6 Ya Dan Disini Teman Teman Masih Ada Ya Satu Lagi Lingkaran Ini Akan Kita Gunakan Untuk Mempower Clip Model Supaya Masuk Kedalam Frame Caranya Teman Teman Bentar Terlalu Sesak Ya Sepertinya Ya Tinggal Kita Masukkan Ukur Dulu Sampai Mana Actor Itu Atau Model Itu Akan Kita Masukkan Oke Kalau Dirasa Sudah Cukup Teman Teman Tinggal Lingkaran Yang Ini Kita Duplikat Dulu Ctrl C Ctrl P Seperti Itu Pada Model Yang Kita Akan Gunakan Klik Kanan Power Clip Oke Sebentar Terlewat Kita Duplikat Dulu Sama Ini Juga Harus Ada Dua Ya Teman Teman Model Karena Yang Satu Nanti Digunakan Kedalam Frame Dan Yang Satu Keluar Kita Masukkan Dulu Klik Kanan Yang Satu Kedalam Lingkaran Sebentar Disini Tidak Tersentuh Oke Jadi Yang Disentuh Itu Masih Foto 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 Kita Kurangi Dulu Ini PNG Terlalu Lebar Oke Kita Masukkan Dulu Yang Ini Kita Bisa Di Drag Dimasukkan Maksud Saya Kita Pour Clip Saja Kedalam Lingkaran Kita Paskan Dulu Untuk Tingginya Ya Teman Teman Nanti Disesuaikan Yang Ini Memang Masih Belum Kelihatan Ya Nanti Akan Terpotong Oleh Lingkaran Yang Tadi Ya Sebentar Oke Kita Pinis Dulu Dan Bagian Yang Satunya Lagi Ini Simpan Di Atas Simpan Di Atas Lalu Ada Control Home Ya Teman Teman Disini Harus Sama Ya Bentuk Atau Dari Posisinya Oke Kalau Kira Sudah Sama Bagian Yang Bawahnya Gunakan Shape Tool Kita Naikkan Jadi Untuk Lingkaran Yang Tadi Tidak Usah Menggunakan Dua Ya Teman Teman Jadi Seperti Ini Jadi Ke Bawahnya Kita Menggunakan Bagian Atas Dan Ke Atasnya Kita Menggunakan Bagian Depan Seperti Jadi Seolah Dia Masuk Kedalam Prem Di Bawah Jadi Lingkaran Yang Belakang Ini Bisa Kita Buang Saja Seperti Itu Atau Kalau Sulit Kita Bisa Gunakan Dengan Dihilangkan Klik Kanan Saja Terakhir Tinggal Kita Masukkan Deskripsinya Saya Sudah Siapkan Teman Teman Untuk Deskripsi Dan Tagline Dan Lain Lain Mengingat Bahwa Video Ini Dibuat Secara Lambat Jadi Supaya Tidak Terlalu Lama Saya Buatkan Untuk Deskripsi Icon Karena Berdasarnya Tinggal Kita Masuk Masukkan Saja Jadi Teman Teman Tinggal Dibuatkan Saja Untuk Deskripsinya Jadi Mohon Maaf Kalau Tidak Dijelaskan Secara Menyeluruh Supaya Tutorial Lebih Cepat Bagi Yang Mau Nanti Link Ada Di Deskripsi Tinggal Digunakan Saja Oke Kita Tinggal Masukkan Jangan Lupa Di Control Home Dulu Teman Teman Yang Ini Keataskan Terus Deskripsinya Ada Disini Iya Seperti Itu Tinggal Kita Kurangi Untuk Tingginya Social Media Bisa Di Sebelah Kanan Dan Untuk Pendaftaran Kita Bisa Dipilih Disini Tinggal Dikurangi Oke Seperti Itu Dan Selanjutnya Untuk Barcode Teman Bisa Disimpan Di Sebelah Kiri Ini Kita Sesuaikan Dengan Yang Di Object Manager Tadi Yaitu Guideline Oke Bisa Dilihat Disini Guideline Teman Teman Sudah Ada Jadi Tinggal Disesuaikan Ini Untuk Guideline Supaya Lebih Mudah Ini Tanda Fensil Di Unlock Dulu Jadi Kita Pilih Tekan T Tekan L Seperti Itu Untuk Pas Ada Di Guideline Yang Ini Juga Sama Tentu Ini Harus Sudah Di Group Ya Teman Teman Klik Dulu Tekan L Tekan B Selanjutnya Kalau Yang Ini Kita Group Dulu Di Group Dipilih Guideline Lalu Tekan B Saja Supaya Di Bawah Sisanya Untuk Social Media Disini Tekan R Tekan T Jadi R Di Atas Seperti Itu Kita Hilangkan Untuk Guideline Oke Jadi Ini Sudah Ada Tepat Berada Di Setiap Sisi Yang Sudah Dibataskan Seperti Itu Oke Teman Teman Itu Dulu Untuk Tutorial Kali Ini Terima Kasih Kalau Ada Kesalahan Atau Ada Gemara Yang Tertinggal Tidak Sesuai Dengan Apa Yang Dibagikan Jangan Lupa Di Subscribe Terima Kasih Belajar Nesia Channel